Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau melakukan perjalanan sore ya Yap, ini JJS, jalan-jalan sore Jadi ini start di jalan Jemur Sari ya, Jemur Andayani Lalu ke kiri itu ke Margorjo, ke Pasamarina, lurus ini ke Aranjagir Ini sore hari pulang kerja, jadi otomatis pada potensi kemacetan Ini saya menggunakan Gijang LGX 2000cc ya, injeksi Bodinya besar, gongsor, yang long sasis Kemuatan 4 orang, sudah hijau, lepas handbrake, setengah koping lepas, tambahin gas Gigi 1 pendek aja, langsung over gigi 2 Nah, hanya untuk permulaan aja, supaya nggak hendut-hendutan Gigi 2, over ketiga, jadi kita jaga RPM tidak selebih dari 2000 ya Ini rame ya, pengendara motor juga rame, waspada sebelah kiri Is robot, awas Innova ngeriting, kita kasih jalan dulu biar masuk Kita pakai laju kanan Karena lebih safety ya Sekarang kita maju dulu Ini ada marka jalan, kita ikuti marka jalannya Oke, kita asin kanan Perlahan, perhatikan sepion Nah, setelah motornya selesai lewat, kita baru masuk Karena sebelah kiri ini ngeri, banyak motor-motor Jadi lebih baik, lebih aman Nah, kita pakai laju kanan, awas Kau cek, terlaksan Lalu dia nge-boot Nah, lebih baik kita pakai yang sebelah kanan Lebih sepi, pemotor ya Over keempat Was Innova Innova diesel 2.5 Dia lebih kencang dari kita ya Kalau yang diesel Jadi, biarkan saja Oke, depan kosong kita coba tambah gas Ini kecepatan 60 Jalannya ini miring ke kanan ya Jadi, makanya setirnya ke kiri Jadi, gini jalannya Supaya airnya masuk ke ini lho Korong-korong Memang seperti ini Kalau miring ke kanan, setirnya agak ke kiri Untuk impresi bergendareksi Kijang ini Ya Enak ya Terutama suspensinya Karena saya pakai atos dulu Sekarang pakai kijang Jadi, terasa perbedaannya Untuk setirnya ini lebih besar ya Lebih besar Terus, bodinya juga lebih besar Jadi, valuannya agak lebar Nanti saya buatkan video Ketika ini ya Pertama kali pakai mobil besar Apa saja yang diperhatikan Nah, ini Kita masuk jalan Jagir Perempatan Nginden ya ini Perempatan Nginden Kita pakai lajur Ya, usah kanan ya Gak apa-apa Kita pakai lajur kanan Nah, seperti ini Oke, kita tunggu Lampu hijau dulu ya Oke, hijau Masuk satu Lepas handbrake sama lepas coating Tambah ikas Over kedua Bentar aja Gigi satu itu bentar aja Untuk tarikan awal Supaya gak dutupan Soalnya rasio giginya Juga pendek Gigi satu Kita pakai lajur kanan dulu Sesuai dengan markanya Kita isi marka aja Nah, ini teori Teori apa namanya Teori body Pakai setir Dipraktekan Ini ban kiri Ini ban kanan Nah Over 4 Dari sini kita pakai Lajur tengah Karena nanti Terkhawatir ada yang putar balik Nyalakan lampu sen Nah, kayak gitu Yang Isuzu MUX Perhatikan Sebelah kiri Kosong Oke Luas Kita masuk Lajur kanan lagi Sebelah kanan kosong Ini gigi 4 RPM 2000 Nah, ini kita pakai Lajur tengah Dari ting kiri Perhatikan Sembilan kiri Karena nanti Lajur kanan Buat menggok ke kanan Gak boleh Dari kanan Nanti lurus Kena tilang Karena markanya Marka lurus Ini kayak yang di Malang ya Di batuk Kalau sudah pakai Lajur kanan Harus belok ke kanan Gak boleh lurus Nah, dikena tilang Oper ketiga Oke Untuk tarikannya Enak ya Si Ijeng ini Jadi untuk Apa namanya Akselerasi Untuk K8 Itu pede Cuman Kita masuk kiri aja Nyalakan lampu sen kiri Perhatikan Supion Kita masuk Pas motor Nah Jadi untuk tarikannya Enak Cuman Gak kuat BBMnya Boros Boros Ya memang 2000 cc Kalau Kebiasaan Pakai mobil Zaman sekarang Ya kaget Apalagi Pakai LCGC 115 Dalam kota Ini cuman 17 17 18 Kalau Bandingan atas Ya Gak jauh beda Si Atas itu 119 119 1110 Itu mentok Paling bagus Tapi jarang Dapat 110 119 Rata-rata Kalau Di uangkan Ya gak beda Jauh Mungkin Selisih Cuman 25.000 Kalau Ini Habis 75 Atas Mungkin 50.000 Selisih Cuman 25.000 Tapi Kita Dapat Lebih Tenaganya Lebih Kemudian Kenyamanannya Lebih Enak Jadi Ya Makanya Saya Berani Ambil Ini Soalnya Selisihnya Gak jauh Dibandingkan Apa namanya Keunggulannya Ya Manfaatnya Kita dapat Dengan Kerugiannya Itu Gak Gak Sebanding Masih banyak Kelebihannya Kita dapat Tarikan Enak Suspensinya Enak Tanjakan Ini Berani Tanjakan Apa aja Pasti Bisa Soalnya 2000 CC Penggerak Belakang Gak Mungkin Gak Bisa Kalau Gak Bisa Berarti Supirnya Yang Yang Gak Mahit Nah Itu Cuman Kelemahnya Cuman BBM Aja Perawatan Sangat Mudah Ini Karena Kijang Namanya Kijang Sudah Legenda Sperpadnya Dimana Mana Ada Semua Bengkel Rata Rata Bisa Sama Kayak Carry Jadi Enak Cuman Lemahnya Di BBM Aja Oke Kita Kejar Lampu Ijo Coba Kita Ngelewati Polisi Tidur Cuman Denem Denem Sampai Lompat Lompat Kerem Kita Masuk Sret Kita Body roll Body roll Cukup Terasa Cukup Terasa Kita Ambil Lajur Tengah Biar Gak Terlalu Nikung Tajem Body roll Terasa Tapi Gak Parah Karena Suspensinya Gak Terlalu Empuk Juga Dibandingkan Penter Penter Lebih Empuk Lebih Limbung Kalau Penter Tapi Kalau Panger Ini Tengah Tengah Pas Jadi Seperti Itu Untuk Lemahnya Di BBM BBM Yang Gak Biasa Pake Sisi Besar Kaget 18 17 Sudah Biasa Namanya Pake Kijeng Itu Kalau Tagline Anak Komunitas Wani Boros Yang Pake Kijeng Itu Orang Orang Yang Berduit Yang Berani Boros Berani Keluar Uang Lebih Karena Kijeng Ini Setara Dengan X-Tel Jepan Itu BBM Sekitar 19 18 Itu Sudah Biasa Saya Dulu Pake Atos Tidak Irit Sebenernya Jadi Kalau Ada Orang Bila Pake Atos Irit Agak Lucu Saya Agak Ketawang Saya Satu Tahun Pekang Atos Tidak Irit 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 Luar Kota Irit Irit 114 Tapi Kalau Salam Mirip Mirip Sama Ini Selisih Uang Cuman 20 25 Nah Seperti Itu Guys Untuk Ya Bergendara singkat Dengan Kijeng Rasa Rasanya Stirnya Enteng Enak Nah Ini Ekstrim Ini 2,5 2,500 Cuman Ini Teknologi Baru Ini Agak Irit 1,10 Kalau Dalam Kota Yang Boros Yang Teknologi Lama 2004 Itu Yang Ekstrim Lama D30 Itu Boros Oke Kita Tunggu Lampu Merah Ini Oke Iju Guys Over 1 Siap Siap Lepas Tengah Kopling Tambah Gas Over 2 Nah Gak Usah Terlalu Panjang Gigi Satunya Tukup Buat Angkatan Aja Over 3 Jagai RPM Di 2000 Jangan Lebih Dari 2000 Tuk Tuk Over 4 Nice Seperti Ini Belum Saya Uji Tapi Konsum RPM Karena Harus Diservis Dulu Sebenarnya Cuman Karena Keterbatasan Dana Jadi Nanti Mungkin Saya Ganti Oli Nanti Pengujian BBM Itu Setelah Servis Besar Ganti Ganti Semuanya Mungkin Sekitar 1 Juta Kalau Sudah Diservis Semuanya Baru Kita Bisa Uji Kalau Seperti Ini Belum Bisa Ini Akurat Karena Harus Dibersihkan Semua Saluran Salurannya Harus Bersih Harus Baru Semua Seperti Baru Bisa Akurat Pengujian Jadi Ini Belum Saya Uji Saya Cuman Hitungan Kasar Aja Nanti Mungkin Saya Ganti Oli Dulu Video Ganti Oli Nanti Saya Tampilkan Juga Ganti Oli Dulu Karena Cari Murah Mungkin Cari Oli Yang 200 Karena Ini Tak Lihat Disini Kok Tahun 2019 Oli Ini Serang Tahun Tapi Tak Lihat Di Fisik Masih Bagus Lumayan Masih Lumayan Kalau Saya Pakai Atas Dulu Mungkin Pakai 1000 Kilo Warnanya Masih Coklat Belum Hitam Tapi Kok Disini Kok 2019 Ngeri 2 tahun Oli Tidak Bagus Jadi Pak Saya Pakai Oli Yang Murah Murah Sementara Sementara Sampai Akhir Bulan Gajian Ini Saya Buang Ganti Oli Murah Gajian Kita Ganti Oli Lagi Yang Bagus Jadi Kalau Pakai Mobil Bekas Baru Beli Itu Ganti Semua Cairan Cairan Oli Mesin Oli Transmisi Oli Mesin Ini Mungkin Sekitar 400 Oli Transmisi 200 600 Sama Oli Garden Ini Penggerak Belakang Jadi Ada Oli Garden Mungkin Sekitar 100 700 Sama Cun Up Mungkin 200 900 Menurin Lain Lain Anggaplah 1 Juta Itu Baru Bisa Kita Katakan Sehat Ijo Oper Gigi 1 Setelah Oping Lepas Gas Jalan Bentar Oper Gigi 2 Nah Seperti Itu Mas Kanan Kiri Motor Tenang Tetap Di Jalurnya Kita Tetap Ikuti HRV Depan Ini Menyempit Perhatikan Sepian Kiri Ada Mobil Fan Biarkan Dia Lewat Dulu Kita Bepet Ke Kanan Aja Oke Kita Salip Nah Seperti Itu Guys RV Mau Ke Kanan Kita Ke Kiri Nyalakan Lampunya Perhatikan Sepian Geser Pelan Pelan Sepirnya Seperti Ini Pelan Pelan Aja Kita Klatson Yang Motor Ini Nah Kita Pindah Lanjut Matikan Sen Terus Kita Pindah Ke Kanan Lagi Kalau Bisa Yang Lampuskan Kanan Nah Kita Pindah Ke Kanan Lagi Seperti Itu Guys Oke Guys Jadi Seperti Itu Dulu Sekalian Nanti Masuk Masuk Sutomo Nah Sekalian Nanti Kasih Tahu Caranya Drop Off Di GDC Gedung Radiologi Itu Ini Jam Sekitar Jam Lima Jam Lima Oke Depan Lampu Merah Kita Kek Kiri Nyalakan Lampu Yang Kiri Kita Pindah Lajur Lajur Kiri Giga Loveloz Ini Nah Kalau Lajur Kanan Buat Ke Kanan Ke Arah Ke Jendeng Ke Arah Lali Jendeng Manjar Di Daerah Manjar Nah Sara Itu Oke Kita Oper GD2 Yap Kita Masuk GDC Nah Seperti Pake Masker Dulu Buka Baca Terima Kasih Oh Ini Ada Astronot Nah Ini Taser Nah Ini Pake GD2 Saya Lanjaknya Kuat Oke Oke Guys Jadi Seperti Itu Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Bermanfaat Sampai Juga Di Video Vlog Berikutnya Bye Bye Terus Terus Kak Isat Tekungan